Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, hai hai Welcome to my youtube channel Oke kali ini aku akan membahas Mengenai tips belajar cepat menuju ulangan Kalau kalian mau tau tips belajar cepat menuju ulangan ala aku Yuk simak baik-baik video ini Enjoy with my video ya guys Oke kita mulai sekarang ya Yang pertama tips belajar menuju ulangan dengan cepat Yaitu setiap hari harus fokus mendengarkan guru ketika mengajar di kelas Jadi kalian harus mengikuti setiap pembelajaran yang guru berikan di kelas itu dengan baik Kalian harus mencatat materi apa saja yang guru telah berikan selama pembelajaran itu Dan kalian harus rajin juga nih Merangkum materi yang dibicarakan oleh guru Materi yang dibahas oleh guru Serta mengerjakan tugas-tugas yang guru berikan di hari itu juga Jadi tugas kalian itu untuk belajar cepat menuju ulangan harus memperhatikan dengan baik setiap Apa yang guru sampaikan kepada kalian di kelas tersebut setiap harinya Begitu guys Dan yang kedua yaitu apabila kalian sudah sampai di waktu ulangan Kalian pasti akan mudah untuk belajar Karena kalian setiap harinya sudah memperhatikan segala materi yang guru sampaikan Untuk mengulang kembali materi-materi tersebut Kalian hanya bisa membaca kembali rangkuman kalian yang sudah kalian buat setiap harinya Dengan rangkuman tersebut Kalian bisa mudah menghafal Mudah mengingat Apa yang selama ini guru berikan kepada kalian Dan akan dikeluarkan saat ulangan tiba Tapi nih sebelum itu aku harus sampaikan sesuatu yang penting ini kepada kalian Kadang semua orang itu kan mempunyai kebiasaan atau keistimewaan yang berbeda-beda Ada juga anak yang pandai sekali Dia hanya mampu membaca buku satu kali Tidak usah diulang Dia otak dia itu mampu menghafal Apa isi buku tersebut Dengan cepat gitu loh Jadi Setiap orang itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda kan Lah Kalau aku ini Aku itu kalau belajar lama banget Soalnya Aku itu harus Membuat bagan dulu Membuat rangkuman dulu Aku suka sekali membuat rangkuman Jadi dengan rangkuman itu Aku bisa belajar dengan cepat Jadi Waktu menuju ulangan itu Aku gak usah lagi baca-baca buku yang tebel-tebel itu gak usah Jadi aku hanya membaca rangkuman aku Begitu guys Dan ada juga Yang Seorang anak mempunyai Pendengaran yang baik gitu loh Jadi setiap guru memberikan penjelasan materi Di hari itu juga Dia mendengarkan dengan baik Dia itu langsung hafal Jadi gak usah belajar lagi Dia itu sudah hafal Materi apa yang Dia pelajari Di kelas itu gitu Jadi Kalian harus paham Diri kalian masing-masing dulu ya Kenali diri kalian Kalian masuk ke Orang yang Kategorinya Ada dimana gitu Apa kalian ikut aku Yang sukanya merangkum Atau kalian hanya membaca sebentar Langsung hafal Itu tanda Kalian itu cerdas Kalau kalian punya kecerdasan seperti itu Kalian itu harus bersyukur Karena tidak semua orang Mempunyai kecerdasan seperti itu Gitu loh Oke next Dan yang ketiga Kalian setelah belajar Rangkuman yang sudah kalian buat itu Kalian harus mempunyai kreasi sendiri Untuk Menambah daya ingatan kalian Sesudah kalian itu belajar Gitu loh Kalau aku Kalau aku Biasanya Aku itu menceritakan Yang aku pelajari Kepada teman aku Dan teman aku itu Kebetulan suka Gitu Jadi Apa yang Aku punya Apa yang ilmu aku punya itu Bisa tersalurkan Kepada teman aku Kan teman aku itu kan Males Belajarnya Jadi dia itu Juga punya kemampuan Yang cepat Dalam pendengaran dia Jadi aku ceritakan Aku itu sudah belajar ini Itu Ini Itu Dan mereka itu memperhatikan Dan Alhamdulillahnya Ini ya Aku bisa menambah Wawasan aku Bisa menambah Daya ingat aku Tentang apa yang aku pelajari itu Dengan itu juga Aku bisa membagi ilmu aku Kepada orang lain Dan Rekomendasi Untuk kalian Buat tips aku ini Kalian harus mengikuti Tips yang terakhir ini Itu akan menambah Daya ingat kalian Dan ilmu kalian Itu akan lebih Bermanfaat Karena Sudah kalian amalkan Kepada orang lain Jadi Begitu guys Aku punya Tips belajar Cepat menuju ulangan Itu cuman Tiga loh Kalian harus Memperhatikan Semuanya Dengan baik Dan kalian harus Mulai Langkah demi Langkahnya Dengan Niat dulu ya Jangan lupa itu Niat dulu Baru kalian mulai Langkah-langkahnya Dan kalian Ikuti semuanya Semoga bermanfaat Cukup sekian dulu ya Video dari aku Kali ini Tolong kalian Bantu komen Di bawah Tips apa lagi Yang harus aku buat Untuk kalian Dan untuk Membantu Pembelajaran kalian Dan jangan lupa juga Di subscribe channel aku Dengan itu Kalian dapat Membantu aku Untuk Lebih Giat lagi Membuat video ini Cukup sekian dulu ya Guys Terima kasih Sudah menonton video aku Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax